Intro Tabipun Masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda Berikut berita utama hari ini Rumah seorang pencuri motor bersenjata api di sekampung udik Lampung Timur di kerepek polisi Dua bocah kakak beradik di Lampung Tengah meminta polisi menangkap bapaknya karena telah membunuh ibunya Mobil pikap dan truk terperosok ke dalam lumpur di jalan rusak Rawajitu Utara, Mesuji Rumah seorang pencuri motor di desa Toba, kecamatan sekampung udik Lampung Timur di kerepek polisi menangkap bapaknya Tersangka Erwan Syah berusaha kabur melalui pintu dapur saat mengetahui kedatangan polisi Namun usahanya untuk kabur gagal karena polisi telah mengepung rumahnya Tersangka mencuri motor bersama seorang temannya berinisial AF yang kini masih buron Saat mencuri, kawanan ini membawa senjata api Menurut polisi, identitas kedua tersangka terungkap setelah tepergok akan mencuri motor di kecamatan Marga 3 Lampung Timur pada pertengahan April lalu Keduanya sempat mengancam korban dengan pistol namun gagal membawa motor korban Saat itu pelaku sedang merusak kunci sepeda motor dan dipergoki oleh korban Kemudian salah seorang pelaku menodongkan senjata api ke arah korban yang membuat korban takut sehingga pergi Dan setelah itu pelaku bersama temannya tersebut kabur dari tempat kejadian Dari tersangka Erwan Syah, polisi tidak menyita barang bukti apapun Pistol yang dipakai saat mencuri itu dibawa oleh temannya yang masih buron Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur Seorang pencuri yang biasa menyasar di tempat hajatan ditangkap polisi sektor terbanggi besar Lampung Tengah Selasa Malam Tersangka berinisial TO, pelajar kelas 1 SMA TO ditangkap setelah tepergok masuk kamar pemilik rumah yang sedang hajatan di desa Sulu Suban Kecamatan Simpang Agung Lampung Tengah Ia mencuri belasan amplop berisi uang kondangan, ponsel dan perhiasan Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka rupanya sudah lima kali mencuri di tempat hajatan di Lampung Tengah Tersangka berpura-pura sebagai tamu undangan Ia kemudian menyusup ke kamar pemilik rumah atau kamar pengantin untuk mencuri Pertama itu sering terjadi memang waktu ada orang hajatan itu kan kalau habis maghrib itu sub-subuknya Jadi maling ini menilinap dia, maksudnya ke kamar pengantin, ke kamar yang keluar rumah hajatan itu Jadi sasaran dia itu duit, emas, sama HP Kalau korban sendiri warga sudah pada lapor ke polisi? Tersangka berdali nekat mencuri karena butuh uang untuk berjudi daring Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah Kamu maling di mana aja itu? Dua anak membuat konten video yang meminta Presiden Jokowi Dodo menangkap bapaknya yang kabur direspon ke Polisian Polres Lampung Tengah Ibu dari kedua anak itu rupanya tewas diduga akibat dibunuh oleh bapaknya yang kini kabur Video pernyataan kedua bocah kakak beradik bernama Tama dan Salwa itu ramai jadi perbincangan di media sosial Menurut polisi, pembunuhan itu terjadi pada Juli 2015 Pembunuhan berawal saat ayah kedua bocah itu bernama Rangga Prayoga menemui istrinya Fitri Sutrisnawati untuk rujuk Saat itu Fitri tidak mau rujuk dan berakhir dengan penganyayaan terhadap korban Saat itu korban tewas di rumah sakit Polisi kini sudah membentuk tim khusus untuk memburu Rangga Prayoga Kami sudah membentuk tim yang khusus untuk menangani kasus pembunuhan tahun 2012 ini Jadi kami pantau bahwa pelaku ini berbeda-beda tepat Jadi kami sudah punya saksi yang melihat atau mengetahui keberadaan pelaku Walaupun pelaku ini sudah cepat tapi kami sudah melakukan penyidikan Hingga kami mengetahui keberadaan pelaku Dan saat ini tim masih bekerja bersama dengan satker wilayah kepolisian di berbagai provinsi Untuk melakukan upaya penangkapan dan upaya pengangkapan kasus Setelah membunuh istrinya Rangga Prayoga kabur Kedua anaknya pun terlantar dan kini dirawat neneknya Yang merupakan ibu korban di desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nyunyai, Lampung Tengah Sang nenek pun harus berjuang keras menghidupi cucunya Dengan bekerja sebagai buru tebang tebu Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah Empat orang kembali diperiksa tim penyidik Aspidsus Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam kasus penggelembungan dana perjalanan dinas anggota DPRD Tanggamus Tahun anggaran 2021 senilai Rp14 miliar Rabu siang pemeriksaan sudah memasuki hari kedua Dan masih menghadirkan pegawai sekretariat DPRD Tanggamus Sebelumnya pada hari pertama 7 saksi dihadirkan Sehingga totalnya kini sudah 11 saksi yang diperiksa Saksi yang diperiksa antara lain Puja Kusuma selaku pendamping wakil ketua 2 DPRD Tanggamus Teddy Kurniawan Namun para saksi enggan berkomentar pada awak media Pihak Kejati Lampung menyatakan akan memeriksa beberapa saksi lain Pada dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Tanggamus Nantinya juga akan dijadwalkan pemanggilan sejumlah anggota DPRD Tanggamus Yang diduga terlibat Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung